Terima tonasi supaya subscribe Adis Gilang. Oke. Makasih. Subscribe Adis Gilang. Jangan yang lain, oke? Adis Gilang tuh temen gua. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen YouTube channel dari Adis Gilang. Hai Coyers, jadi dari video terakhir yang kita share, kita mau update lagi. Sebenernya, sebelum kita masuk ke video penjelasan dokter mengenai hasil BHCG-nya, jadi setelah aku ngasih surprise ke Gilang yang ngasih test pack itu, kita kan ngumpul nih, ngobrol sama tim YouTube kita dan lain-lain. Setelah udah semuanya udah pada pulang, aku ke toilet. Ternyata aku bleeding. Nah, setelah pas lagi bleeding itu, aku bingung dong kayak aduh kok jadi lemes ya gitu kan. Akhirnya, aku nanya ke dokter sama nanya ke suster yang baru aja nyuntikin aku itu. Jadi, kata dokter kemungkinan bleeding-nya itu ada dua. Nah, mudah-mudahan aja si bleeding itu adalah proses dari implantasi. Jadi, emang setelah aku googling pun kayak banyak yang mengalami bleeding pas lagi program IVF, karena itu menandakan implantasi. Tapi, sebenernya gue juga belum ngomong sih. Ini baru di sini gue ngomong. Pada saat bleeding itu, entah kenapa gue udah punya feeling. Aduh, ya Allah. Masa gak jadi lagi gitu. Dari sana tuh udah punya feeling. Tapi kan gue gak mungkin ngomong kan. Karena yang namanya feeling orang kan, yang ngutusin kan tetep Tuhan kan. Jadi, mau gimana aku juga. Tapi di sana tuh kayak udah punya klik gitu. Aduh, gak jadi lagi gitu. Jadi, itu sebenernya aku hampir gak mau ngasih tau gila kan. Maksudnya kayak, Aduh, gila. Masa baru beberapa jam yang lalu gue ngasih test pack positif, terus gue bleeding gitu kan. Kayak istilahnya udah ngasih harapan, terus ngejatohin lagi kan. Sampai akhirnya kamu ngomong gini, Sayang, gimana nih? Kita mau ngasih tau ini gak orang tua kita gitu kan. Terus kayak aku bilang, Nanti deh setelah kita tes BHCG, itu kan hasilnya lebih pasti. Baru kita kabarin orang tua gitu. Barulah aku cerita. Jadi sebenernya barusan tuh aku pas pipis, kok ternyata bleeding gitu-gitu. Nah, dari situ aku parno. Tapi kayak aku ngambil positif. Ngambil positifnya tuh kayak, Oh ya udah mungkin itu implantasi. Anggap aja itu implantasi gitu kan. Dah. Terus jelang dua hari kemudian kita tes BHCG, ketemu sama dokter. Pagi-pagi tuh kita, eh pagi-pagi aku diambil darahnya dulu. Tes darah. Dan baru bisa nunggu hasilnya tuh dua jam atau tiga jam. Dua jam kemudian dikabarin kalo hasilnya udah keluar. Dan pas hasilnya udah dikirim via WhatsApp ke aku, aku gak ngerti bacanya kan. Gak ngerti ini yang mana yang benar gitu kan. Terus ternyata akhirnya si susternya ngomong gini. Tetep semangat ya bu. Nah itu tuh. Nah pas-pas itu aku langsung yang, Ya Allah lemes banget gitu kan. Kalo ini hasilnya bagus, masa iya suster ngomongnya kayak gitu gitu kan. Terus yang tadinya aku gak mau nanya. Terus ini hasilnya positif atau negatif? Akhirnya aku nanya dong. Karena udah digituin duluan. Tadinya mau nungguin dulu kan. Nunggu ketemu dokter dulu kan. Baru ditemu nanya. Betul. Jadi pas hasilnya masuk. Saya ini gimana? Yaudah deh aku nanya gak ya ke susternya. Gak usah gitu kan. Kita ketemu dokter aja. Oh yaudah. Tiba-tiba susternya ngomong gitu. Akhirnya aku nanya dong. Kenapa sus itu hasilnya negatif ya gitu kan. Terus susternya typing. Lama banget typing. Tapi gak kekirim-kirim gitu kan. Wah itu rasanya udah kayak mau. Aduh bunuh gue sampe yang kayak gitu kan. Terus eh. Ternyata dia bilang nanti dokter aja yang ngejelasin ya bu. Itu tanda. Baru kita ketemu dokter. Nah ini tayangannya. Dida. selamat menikmati 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 kita cairkan dulu ini baru kita bisa ambil dia keluar si satu sel ini nah satu sel inilah nanti yang akan kita lakukan PGT-E dicek secara kromosom ya satu sel inilah sisanya yang ini kita bekukan lagi seperti itu tapi aman dok kalau misalnya kita PGT-E biasa enggak yang fresh terakhir sih ada yang pernah kayak begitu sih cukup oke ya hasilnya dan berhasil hamil juga gitu ya walaupun memang kalau seandainya kita mau yang ini kesannya oh kalau gitu daripada antara reminu saya dibekukan terus dicairkan lagi saya mau yang fresh aja cuman kan harganya lumayan ya baru kali naik dipang lumayan terserah kalau yang tertutup itu nanti didiskusikan aja ibu sama bapak oke nah kita berharap kita dapetin uploit ya uploit amat sangat tidak saya sarankan kalau yang anuploit atau ada note-notenya untuk ditransfer saya enggak saranin deh karena khawatirnya kan ibu kan kemarin-kemarin bisa hamil cuma gugur ada yang juga yang babynya kurang baik perkembangannya jadi saya sarankan yang kita transfer adalah yang benar-benar yang uploit kalau misalnya nanti hasilnya anuploit semua harus ulang opu lagi betul sebaiknya begitu daripada kita memaksakan ya nanti enggak taunya risalnya kayak yang kemarin-kemarin kan kayaknya kita juga sedih ya maksudnya kita juga saya sebagai dokter juga berharap tentu ibu hamilnya adalah hamil baby yang sehat sabar ibu masih juga usia yang cukup muda ya saya pernah hamil jadi untuk menjadi hamil saya rasa pasti ada momennya dan tentu saya kita manusia tidak bisa memaksakan semua kita kembalikan dari atas yang pasti selama kita manusia masih bisa berusaha kita berusaha dan jalan patah semangat jalan patah semangat saya rasa kalau untuk usia ibu masih muda banget kalau untuk masalah dana saya rasa ibu gak berkekurangan lah ya kan gak usah lah kita khawatirkan atau terlalu bersedia atau patah semangat tetep kita harus berusaha tapi penyebabnya apa kenapa itu dok penyebabnya apa satu kualitas jadi penyebab kegagalan dari IVF secara garis besar itu hanya ada dua secara garis besar satu faktor embryo dia memegang peranan 80% 80% kegagalan dari IVF disebabkan oleh faktor embryo 20% sisanya faktor lingkungan 80% faktor embryo, embryo itu ditentukan ada siapa? tidak ada yang bisa memukiri embryo itu kembali ke telur ibu kembali ke sperma bapak kalau lingkungan bukan lingkungan rumah nih kalau lingkungan itu adalah tubuh ibu apakah ibu ada suatu penyakit yang kita tidak tahu yang kita harus eksplor misal oh ternyata ibu ada endometriasis ringan loh jadi harusnya kemarin embryo yang yufloid ini nempel tapi dia gak berhasil nempel walaupun bukan berarti embryo yufloid pasti hamil ya yufloid itu apa sih? normal lah gitu seperti itu ya jadi tujuan dari PTM mencari embryo yang yufloid normal walaupun bukan berarti pasti dengan yufloid pasti hamil ada juga beberapa kasus sudah yufloid transfer sekali gak berhasil hamil transfer kedua kali gak berhasil hamil yang ketiga baru akhirnya hamil alhamdulillah ya agak sabar ya memang agak agak perjalanan masih cukup panjang tapi dengan usia ibu saya rasa gak usah terlalu khawatir dan amat sangat saya harapkan juga bapak kalo bisa vaping nya dihentikan walaupun kesannya kayak bukan sebenernya sama aja sih pak ya kalo bisa yang berharap tapi berarti kalo misalnya kita opo lagi kan ambil sperma lagi berarti kan betul nah kalo bisa jangan pagi-pagi kayak kemarin apanya pak yang jangan pagi semua opo ya pagi loh sayang bukan sperma aku dia kalo diambil kemarin itu kan syuting sampe pagi iya sekarang kan kamu gak syuting sampe iya makanya aku bilang kemarin mungkin gara-gara itu juga gak capean ya kurang tidur sementara pagi-pagi udah harus ngambil sperma jadi mungkin nanti diatur mungkin itu ya maksudnya bener-bener harus diatur jadwalnya nanti coba kita diskusikan saat kita mau program ini kalo bisa bapak dalam kondisi yang paling prima iya berarti dong kalo misalnya kita mau langsung lanjut lagi ini PGTA nya kan nunggu 3 minggu lagi iya bisa mungkin PGTA nya kalo seandainya mau yang frozen kita bisa kerjain dari sekarang kita lakukan PGTA begitu kita dapatkan hasil yang upload baru nanti kita jalan untuk program frozen embryo transfer kalo mau yang frozen tapi kalo mau yang fresh kita harus pasin jadi dia pengecekannya tuh baru sehari sebelum kita lakukan transfer coba nanti ibu sama bapak diskusi dulu maunya mengarah ke yang frozen frozen PGTA atau mau yang fresh PGTA kalo udah ada decision mohon kami dikasih kabari jadi kalo bapak memang mau yang frozen kita langsung ini aja kita lakukan pengetesan PGTA nya begitu kita dapatkan embryo yang euploid yang normal kami akan kabari ibu embryonya bagus hasilnya kita bisa lakukan embryo terancur lagi tapi tetep harus nunggu siklus menstruasi lagi ya dok? betul sayang ini berarti aku bleeding menstruasi menstruasi ke sana jadi kalo udah bleeding menstruasi obat-obatannya di berhenti aja deh semuanya? semuanya berhenti aja kecuali yang suplemen vitamin-vitamin boleh diminum terus yang Vita-vitalicoxid oh itu silahkan silahkan itu boleh diminum yang vitamin yang dibuat oh kemarin juga saya ada kasih sedikit diminum aja sayang-sayangin yang kolamil jadi betul betul silahkan bapak boleh ya pak? saya kasih vitamin lagi buat itu tabar ya pak kalo bisa sih apa ibu makan sehat loko alkohol jangan eh kalo ibu lebih banyak kalo ibu loko alkohol kafein makanan mentah sebaiknya di jangan makanan mentah jangan takutnya berhasil hamil bedinya casak oke toxoplasma gitu-gitu suka jahat kalo buat bapak ini saya yah just in case pak iya bener just in case mudah-mudahan sih kita bisa dapet embryo yang euploid dari ee embryo yang kita simpan kemarin ya sabar ya pak bapak jadi entah kata yang lantuk atau kata sedih saya juga sedih pak hehehe oke ini buat bapak ibu sapelemannya masih punya kan saya perlu resepin aja gak sayam satu papan lagi sih dong satu papan ya saya tambahin aja saya oke biar biar sabar dulu jangan pada semangat ya sabar ya sabar ya sabar ya sabar ya happy birthday eh thank you thank you sabar ya sabar ya 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 pada saat dokter ngejelasin sih gua gua tuh kan sebenernya tipenya yang sedih sih sedih tuh tapi gua mencoba untuk kontrol dari gua tuh dengan logika gitu maksudnya gua tidak mau terlalu hanyut dalam kesedihan itu gua mencoba untuk ngontrol itu jadi ketika dokter ngejelasin gua udah yang yaudah oke 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 udah begitu karena balik-balik lagi ya kalo gua waktu itu mikirnya gimana caranya gua nguatin adisnya dulu gitu karena kan gimana pun juga kan dibadannya adis gitu nah aku juga mikirnya kayak yaudahlah Tuhan udah itu belum ngasih Allah belum masih saat ini udah gitu doang jadi makanya ketika dokter ngejelasin ini gini 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 spermanya gini gini yaudahlah gitu ya kalo aku sih jujur aku bener-bener langsung gimana sih kayak pas dokter bilang iya nih hasilnya masih negatif itu kayak meleleh gitu loh aku di kursi terus kayak ya Allah gitu kan terus kayak langsung keinget-inget ekspresinya gilang pas aku ngasih test pack terus bahkan anak-anak youtube ini juga pada nangis segala karena ikutan terharu gitu kan jadi kayak gila gue kayak ngeprank suami sendiri jatohnya gitu sampe aku tuh berkali-kali minta maaf ke gilang gitu kayak maafin aku ya sayang gitu kayak maksud gimana sih coba jadi kayak nyalahin dirinya tuh kayak coba aja gue sabar nunggu sampe pas tes BHCG coba gue gak usah buru-buru yang kayak yaudah ini yuk kita surprizin gilang apa segala macem gitu-gitu sih jadi lebih tapi kan anak kan itu kan hasil kerja sama lah intinya jadi kalo itu gak perlu minta maaf juga karena kan yang pengen dua-duanya iya cuman maksud aku harusnya aku gak usah bikin gak ada harus gak ada harus gitu sih menurut aku sih gak mesti kayak begitu karena nanti akan ada saatnya kalo memang kita memang harus punya anak dalam waktu yang segera pasti akan disegerakan kalo gak ya gak udah gitu aja simple gitu aja disitu kan dokter ngejelasin kita masih punya dua embryo yang harus di PGTA nah alhamdulillah sekarang udah keluar hasil PGTA nya dari dua embryo yang terakhir ini dan ternyata masih belum rejeki karena hasilnya masih mosaic dan un-euploid gitu jadi jadi pada intinya dari enam embryo yang kita punya cuma satu yang euploid dan itu udah di transfer dan ternyata gak nempel gitu dan rencana kita selanjutnya gimana nak? nanti kita akan coba pikirin matang-matang mungkin rencana berikutnya ya kita akan segera share juga betul karena kalo sekarang sih biarkan izinkan kami untuk healing dulu aja dari apa yang sudah kami jalani selama ini betul ya intinya buat Coyers doakan kami kita masih percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik di waktu yang terbaik terima kasih terima kasih yang udah yang udah mau mendoakan kita yang udah support kita yang udah ikutan excited juga dari awal kita program IPF terima kasih banget terima kasih banget ya kita yang mudah-mudahan ngedoain juga buat temen-temen yang doain baik buat kita kita doain doanya kembali bahkan berlipat-lipat lah buat temen-temen semua jadi buat pejuang buah hati dimanapun sama-sama ayo kita saling support sama-sama kita saling doain juga betul ya tapi pada intinya kalau pun belum dikasih ya udah balik lagi kan kita nih ibaratnya sama kayak aktor di dunia ini sutradaranya tuh ya Allah yang ngatur jadi apa kata Allah ya udah terima aja ikhlas mudah-mudahan kita dikasih keikhlasan dan gue yakin juga sih banyak yang gak ngerti banyak yang mungkin ngatain juga dengan akun-akun anonim sih jadi ya terserah lah pada intinya pada intinya kita kalian silahkan komen tapi kita sih butuhnya support sih sebenernya kalau sekarang ya betul betul karena sesama manusia itu kan dianjurkan saling mendukung bukan saling menjatuhkan tapi kan ada manusia tapi yaudahlah yang itu mah gak usah dipikirin kita justru lebih banyak bersyukur buat kalian yang udah sesupport itu sama kita sih betul nanti kita akan share lagi gimana kegiatan kita soal perjuangan kita ini untuk mendapatkan buah hati makasih ya cowers ya jangan lupa subscribe dan komen terima kasih thank you we love you terima kasih terima kasih selamat menikmati